Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel saya Pusat Karya Nah ini tanaman terong saya sahabatku Yang tidak menggunakan pupuk kandang tetapi tanahnya memang bagus ya Karena di samping rumah Seperti ini Nah kalau yang ini sahabatku walaupun tidak disiram ya Ini masih bisa tumbuh Bagus sahabatku Jadi ya menyiramnya tidak seperti yang di atas itu sahabatku Nah Dari jauh ya kelihatan yang di atas itu Kalau yang di atas itu harus sering disiram sahabatku Karena pupuk kandangnya banyak Kalau tidak disiram Hanya selang beberapa hari saja Akan layu sahabatku Kalau yang ini tidak ya Kalau yang ini tidak Karena ini tidak menggunakan pupuk kandang Jadi untuk tanah yang seperti ini sahabatku Nah Kalau disini kita namakan tanah kecerok ya Gerikilnya seperti ini Ini tanahnya adem sahabatku Jadi Di musim kemarau juga Seperti Singkong apa itu Misalnya dipotong batangnya Nah begitu ya sahabatku Itu tumbuh Walaupun tidak ada hujan Tetapi kalau Diberi kompos seperti yang di atas itu sahabatku Itu misalnya ditanami singkong Terus dipotong Itu Tidak akan tumbuh sahabatku Malah mati ya Karena Karena komposnya itu sahabatku yang panas Nah seperti tanaman Ini sahabatku Singkong karet Atau singkong tahun ini Ini walaupun musim kemarau ya Kita potongi Ini tetap tumbuh segar Malah bisa untuk Sayuran Tanpa disiram Tetapi kalau Tanah yang hitam Terus Ada komposnya Itu tidak akan tahan Sahabatku Tapi subur Nah itu Perbandingannya Nah kalau seperti ini Ini lama tidak disiram pun Masih Bertahan Karena Hidup di Tanah kecelok Sahabatku Nah oke Sementara Begitu Sahabatku Sekian Terima kasih Salam Persahabatan Terima kasih